Intro Halo semuanya, selamat datang di PTK Review Bagaimana kabarnya? Aku harap kalian semua baik-baik saja Pada kesempatan kali ini Saya akan membahas film yang berjudul Loser Hero Film ini akan menceritakan seorang anak cupa Yang tiba-tiba mempunyai kekuatan super Dan dengan kekuatannya Selain melawan para gangster di sekolahnya Dia juga melawan penjahat Yang akan menghancurkan dunia Baiklah, tanpa banyak ngomong di awal Langsung saja kita masuk ke ceritanya Film dibuka dengan diperlihatkannya Seorang anak SMA bernama Lin Yang ditangkap karena sering membuat keributan Saat polisi menghina orang tuanya Lin pun menjadi sangat marah Dan dia langsung beraksi Bahkan para tahanan yang lain Dibuat ketakutan olehnya Seluruh kantor polisi seketika menjadi kacau Karena Lin mencoba kabur Dan rupanya Lin ini Mempunyai kekuatan super Bahkan dia bisa menahan tembakan dari polisi Setelah loncat dari lantai atas Akhirnya Dia bisa melarikan diri dari sana Scene berganti menceritakan awal mula Sebelum Lin ditangkap polisi Pagi itu Lin terbangun dari tidurnya Dan segera bersiap-siap Untuk berangkat ke sekolah Lin tinggal berdua bersama pamannya Saat mau berangkat sekolah Mereka melihat seorang petinju Bernama Liudan Yang sering membanggakan dirinya Sebagai atlet olympiade Di sana dia menyombongkan dirinya Akan membayar 50 yuan Untuk orang yang bisa mengalahkannya Tapi ternyata Rupanya Lin ini mempunyai seorang pacar Bernama Man Tapi saat Lin sedang menelponnya Ternyata Man lagi bersama pria lain Di tengah perjalanan Saat di bus Lin dan sahabatnya Melihat seorang perempuan Yang sedang diganggu oleh anak sekolah lain Awalnya Lin berniatan Bantu perempuan itu Tapi anak sekolah lain malah marah Dan berusaha mengejarnya Sesamanya di sekolahan Lin bertemu dengan pacarnya Namun melihat keadaan Lin yang lusuh Dan tidak terawat Man pun merasa enak Dan sudah tidak tertarik lagi dengannya Seketika Lin teringat masa lalunya Dimana saat masih belum sekolah Ibu Lin meninggal karena sakit Beberapa tahun kemudian Ayahnya meninggalkannya saat Lin masih SD Oleh karena itu Sekarang dia tinggal bersama pamannya Bahkan Lin pernah mengalami demam Hingga 40 derajat Celsius Semenjain itulah kehidupannya berubah Dari seorang anak yang cerdas dan semangat Hingga menjadi yang saat ini kita lihat Saat di kelas Guru mengenalkan murid baru Dan ternyata murid baru itu adalah perempuan Yang ada di bus tadi Dia bernama Sarlin Kemudian si guru menyuruh Sarlin Untuk duduk bersebelahan dengan Lin Karena hal itu teman-teman sekelasnya Mengejek mereka Sebagai pasangan yang serasi Karena pada dasarnya Lin ini sering dibuli Dan dianggap remeh oleh teman-temannya Tiba-tiba dalam bayangannya Sarlin Memperlihatkan siapa dia sebenarnya Setelah itu Sarlin berterima kasih pada Lin Atas bantuannya saat di bus Saat pelajaran berlangsung Teman kelasnya selalu membuli Lin Hingga membuat guru marah Dan ini yang terjadi Alhasil Lin pun dikeluarkan dari kelas Melihat tingkah lucu Lin Membuat Sarlin tersipu Saat jam istirahat Teman Lin yang bernama Wan Mengabarkan kepada Lin Bahwa pacarnya sedang dikejar-kejar Oleh ketua gangster di sekolahnya Namun hal itu tidak dihiraukan oleh Lin Bahkan saat di kelas Dia malah tertidur Tapi tiba-tiba saja Teman sekelasnya mendatanginya Dan mulai membuli Lin Man yang melihat itu Man yang melihat itu merasa risih Karena mempunyai pacar Seorang pecundang Kemudian ketua gangster datang Dan menyuruh Lin Untuk menjauhi Man Karena takut Lin pun hanya menurut saja Dengan bos gangster itu Sin berlanjut pada Lin Yang sedang bekerja Menyebarkan brosur Menggunakan kostum panda Di sana Lin tak sengaja Mendengar percakapan Man Bersama temannya Yang menyebutkan Kalau Lin adalah pacar Yang tidak berguna Saat Lin beristirahat Tiba-tiba Man datang Dan memutuskan hubungannya Bersama Lin Kejadian itu Membuat hati Lin menjadi hancur Terbukti saat ia datang ke rumah Dengan muka yang sangat murung Yang membuat Paman yang khawatir Lin melampiaskan sakit hatinya Dengan makan mie instan berkali-kali Dan saat makan mie di taman Ia tak sengaja melihat Man Yang bertengkar dengan pacar barunya Yaitu bos gangster di sekolahnya Seketika Lin menghampiri Dan inilah yang terjadi Ternyata itu hanya khayalan Lin saja Sin berlanjut saat Lin mengantarkan pesanan mie Dimana dia terus mengingat-ingat kejadian Saat dia dibully seperti pecundang Dan dihina oleh temannya Serta dicampakan oleh pacarnya sendiri Di tempat lain Terlihat sang petinju Yang di awal tadi Juga merasakan hal yang sama seperti Lin Keesokan harinya saat pulang sekolah Lin kembali diganggu oleh anak sekolah lain Beruntungnya bos gangster sekolahnya datang Dan menyelamatkan Lin Tapi hati Lin semakin hancur Saat bos gangster itu mengatakan Dia akan pergi kencan dengan Man Ditambah lagi Man mengatakan Kalau Lin dan dirinya Hanyalah teman masa kecil saja Tak disangka kejadian itu Dilihat langsung oleh Sher Lin Yang membuatnya merasa kasian pada Lin Hari berganti saat Lin Tengah membantu pamannya di warung mie Tiba-tiba para preman datang Untuk meminta uang keamanan Paman Lin yang takut Langsung menyuruh preman itu untuk duduk Sementara dia akan menyiapkan hidangan mie spesial Untuk mereka Lin mencoba mendekati preman Dan menegur mereka Untuk tidak merokok dalam ruangan Alhasil si preman pun marah Dan akan mengejar Lin Beruntungnya diselamatkan oleh sang petinju Yang ada di sana Malam harinya Si paman dan juga petinju berbicara Tentang nasib Lin Si paman tidak ingin Lin Mengikuti jejak ayahnya Yang berakhir dengan tragis Namun si petinju meminta Agar Lin dapat menentukan hidupnya sendiri Sedangkan Lin sendiri Saat tidak mengantarkan pesanan Ia tak sengaja bertemu dengan seorang kakek Bernama Kang Yang sedang berbicara dengan perempuan berjubah hitam Kemudian saat Lin menyadari Bahwa perempuan itu bernyata jahat Kewada kakek Kang Dia pun segera membantunya Rupanya Lin tak menyadari Kalau selama ini Dia mempunyai kekuatan super Setelah berhasil mengalahkan perempuan itu Si kakek yang sekarat mengatakan Kalau Lin akan menjadi penerusnya Untuk menjadi seorang superhero Dan sebelum si kakek meninggal Ia sempat mentransfer kekuatannya kepada Lin Lin yang ketakutan mencoba bersembunyi di dalam selimut Dan menganggap kalau semua itu hanyalah mimpi Namun keesokan harinya saat di kelas Secara tak sengaja Lin kembali mengeluarkan kekuatannya Kemudian saat Lin memanggil Man Tiba-tiba si bos mengadang Lin Dan beruntungnya Sarlene datang untuk membantunya Ketika di toilet Sarlene menemui Man Dan menanyakan sikapnya terhadap Lin Yang sangat berlebihan Namun Man tidak mempedulikannya Dan malah pergi begitu saja Scene berlanjut dimana saat Lin tertidur di kelas Dia bermimpi kalau sejak kecil Dia telah didaktirkan menjadi superhero Yang akan memberantas kejahatan Singkat cerita saat malam hari Lin menceritakan pada sahabatnya Kalau dia memiliki kekuatan super Yang belum bisa dikendalikan oleh dirinya Awalnya Wan tidak percaya Dan malah menganggap Lin seperti anak kecil Namun setelah Lin Berhasil membuktikannya Wan pun sangat kaget dan dia percaya Dan keesokan harinya Wan mulai menemani Lin Untuk berlatih mengendalikan kekuatan supernya Hingga membuat Man hampir terjatuh Di waktu yang bersamaan Bus gangster datang dan langsung memarahi Lin Malam harinya saat di rumah Tiba-tiba petinju masuk melalui jendela kamarnya Di sana petinju itu mengungkapkan Kalau Lin memang ditakdirkan Untuk menjadi superhero Karena si kakak yang telah mewariskan kekuatannya Sebelum dia meninggal Tak hanya itu saja Rupanya Lin harus menyelesaikan sebuah misi Yang ditinggalkan oleh ayahnya Di kamera ayahnya Yang mendapat pesan Kalau semua keluarganya termasuk Lin Mempunyai sebuah beban tanggung jawab Untuk menyelamatkan dunia Ayahnya juga meringatkan Agar Lin menggunakan kekuatannya dengan bijak Di hari berikutnya Lin menghabiskan waktunya untuk melatih kekuatannya Hingga suatu hari saat di tempat biliar Lin melihat beberapa preman Menghampiri Man dan juga kekasihnya Namun karena kelajumlah Akhirnya si bos gangster sekolah Dibuat tidak berdaya Di saat si preman meminta Man Untuk membuka bajunya Lin segera menghampirinya Dan ia pun langsung beraksi Saat Lin sudah berhasil mengalahkan Anak buah si preman Tiba-tiba si bos preman Menyuntikkan sebuah cairan Yang membuatnya kebal terhadap apapun Beruntungnya Semangkuta keluarga Lin datang Dan menolongnya Tapi di saat yang bersamaan Polisi pun datang Hingga menangkap Lin Nah inilah awal mula Lin bisa tertangkap Dan beruntungnya Bisa kabur dari sana Saat di sekolah Kepala sekolah Lin Menatap Lin Dengan tatapan yang mencurigakan Kemudian saat Lin sedang berlatih Tiba-tiba petinju memanggilnya Dan memberikan sebuah kostum untuk Lin Dimana dulunya Kostum itu adalah milik ayahnya Di tempat lain Kepala sekolah Lin Sedang berada di suatu tempat Dimana dia sedang menyuntikkan Sebuah cairan Yang bisa merubahnya menjadi kuat Rupanya sang kepala sekolah Telah memiliki rencana jahat Keesokan paginya Lin buru-buru ke rumah sakit Karena paman dan sahabatnya Telah diserang oleh sekelompok preman jalanan Disana sang paman mengatakan Bahwa ia sengaja merahasikan identitas ayahnya Agar Lin terhindar Hal-hal-hal yang membahayakan nyawanya Namun ternyata usahanya Diketahui oleh orang jahat Yang membuat nyawa mereka terancam Sarlin yang juga berada disana Berniat untuk membantu Lin Menyelesaikan masalah ini Seketika itu juga Lin menyadari Kalau Sarlin adalah wanita bertopeng Yang telah menolongnya di tempat piliar Tak lama kemudian Man tiba-tiba menghubungi Dan meminta pertolongan Karena beberapa preman telah menangkapnya Sang paman yang tidak maunya Walin terancam Dia menyuruh Lin Untuk tetap diam saja Namun si petinju Yang juga ada disana Menyarankan Lin Untuk segera membantunya Sebelum berangkat Sarlin mengatakan Bahwa dia akan selalu berada Di samping Lin Untuk melindunginya Mendengar hal itu Lin bertanya Apakah Sarlin menyukainya Seketika Sarlin menjadi salah tingkah Lalu meninggalkan Lin Singkat cerita Di tengah perjalanannya Mereka diadang oleh Boss gangster sekolahnya Namun kali ini Si boss gangster Akan ikut gabung dengan mereka Untuk menyelamatkan Man Setibanya disana Mereka berhadapan Dengan ketua preman Yang sebelumnya Mengejar Lin Kemudian Sarlin berencana Akan menghadapinya Dan menyuruh mereka berdua Untuk mencari Man Tak lama kemudian Lin melihat pamannya Yang sudah disandra Oleh kepala sekolah Yang sudah berubah Menjadi monster Tak berlama-lama Lin pun langsung Beraksi Hingga saat kepala sekolah Hendak mencelakai Lin Sarlin berusaha Menyelamatkannya Yang mengakibatkan Dia terkena Pukulan keras Di perutnya Saat itu Sarlin mengungkapkan Kalau ternyata Dia adalah teman Masa kecil Lin Yang berjanji Akan selalu bersamanya Setelah menyadari hal itu Seketika Lin Bangkit dan bertarung kembali Tapi di tengah pertarungan Tiba-tiba Si Petinju datang Dan langsung menghisap Kekuatan kepala sekolah Rupanya selama ini Si Petinju Memandang perasaan Dimana ia selalu Libuli Dan dianggap Sebagai pecundang Oleh sebab itu Dia berniat Untuk menjadi orang terkuat Di dunia ini Dengan cara menghisap Kekuatan superhero Termasuk Sarlin Yang sedang dalam Keadaan sekarat Melihat hal itu Dan saat tak berdaya Lin mencoba Masuki pikiran Petinju Dan mengatakan Kalau mereka Akan selalu menjadi teman Untuk memberantas Kejahatan di dunia Dan di akhir film Kita akan diperlihatkan Dengan Lin Yang sudah meninggal dunia Dan film pun tamat Ending yang sangat Membingungkan Jadi sebenarnya Itu semua Hanya halusinasi Dari Lin Sebelum ia meninggal Karena terjatuh Dia seperti itu Ya dikarenakan Lin depresi berat Akibat diputuskan Oleh Man Semenjak berkelahi Di tempat biliar Lin ditangkap Dan berusaha kabur Namun sayang Dia terjatuh Dari lantai 5 Dan tak lama Setelah itu Meninggal dunia Dan bisa dibilang Film ini Memiliki banyak plot twist Oke Sekian pembahasan video Kali ini Terima kasih Dan sampai bertemu lagi Di video selanjutnya Dan sampai bertemu lagi Dan sampai bertemu lagi